Assalamualaikum, hai semua, balik lagi di channel Sugudang Hobbiku Pada video kali ini, saya akan share cara pindah tanam sayuran pak choy Ini adalah penampakan bibit pak choy yang sudah siap dipindah tanam Ciri-ciri tanaman yang bisa dipindah tanam yaitu sudah memiliki daun sejati Oke, langsung kita praktekkan saja ya Pertama, kita siapkan bibit yang akan dipindah tanam Usia bibit ini yaitu 10 HSS dari hari pertama kita semai Kemudian, kita siapkan netpot Netpot ini digunakan untuk meletakkan bibit yang sudah kita siapkan tadi Oke, kita ambil satu netpot dan kita ambil satu bibit Lalu, kita letakkan ke dalam netpot Usahakan akar dari bibit keluar dari lubang netpot Kemudian, lakukan hal yang sama seterusnya Sampai semua bibit sudah berada di dalam netpot Usahakan hati-hati dalam meletakkan bibit Agar akar dari bibit tidak patah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, setelah semua bibit sudah berada di dalam netpot Langkah berikutnya yaitu mempersiapkan instalasi NFT Ini adalah penampakan tandon yang masih berisi air biasa Kemudian, kita isi air tandon tersebut dengan nutrisi AB mix Setelah dicampur dengan AB mix Jangan lupa kita cek dahulu nilai TDS-nya Apabila nilai TDS sudah sesuai dengan yang kita inginkan Proses selanjutnya yaitu pindah tanam Ini adalah penampakan guli talang dari sistem NFT yang sudah saya persiapkan Langsung saja kita masukkan netpot yang sudah kita siapkan Ke lubang instalasi yang sudah kita siapkan juga Begitu pula dengan bibit lainnya Kita masukkan ke lubang yang sudah kita siapkan Nah, jadi seperti itu cara pindah tanam pak coy pada sistem NFT kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa share video ini dan komen video apa lagi yang ingin ditonton Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya Terima kasih